Harga hewan kurban di beberapa pasar ternak Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur terus meningkat. Permintaan hewan kurban yang tinggi menyebabkan harga hewan kurban terutama sapi dan kerbau naik. Dua pekan menjelang hari raya kurban harga jual kambing, kerbau, dan sapi di Aceh Utara dan Aceh Timur bergerak naik. Di pasar hewan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, harga kerbau yang sebelumnya 15 juta rupiah per ekor naik menjadi 18 juta rupiah per ekor. Demikian juga dengan harga sapi yang sebelumnya 5 juta rupiah per ekor menjadi 8 juta rupiah per ekor. Permintaan hewan kurban tetap tinggi di masa pandemi COVID-19, sehingga harga jual pun melonjak. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi pada ternak kambing. Harga kambing yang sebelumnya 1,7 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah per ekor, bahkan bisa lebih. Samsul Bahari, seorang peternak kambing, mengaku permintaan hewan kurban tetap meningkat, kendati masa pandemi. Lonjakan harga biasanya terjadi sepekan menjelang idul adha atau idul kurban. Petugas di Pasar Hewan Kota Idiraya juga mengakui jika harga hewan kurban terus naik. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak soal harga ternak, karena itu adalah ranah peternak dan pembeli. Kenaikan harga ternak biasanya berlangsung hingga idul adha tiba. Setelah itu harga ternak akan kembali normal karena permintaan sudah turun. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.